Intro Hebokan publik tanah air Coach Bima Sakti beberkan pesan Whatsapp Marcel Noferdinand Sebelum Timnas Indonesia U16 menang telak 9-0 atas Singapura Namun sebelum lanjut juga subscribe terlebih dahulu channel ini Agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar Timnas Indonesia setiap hari Oke kalau sudah mari kita lanjut Timnas Indonesia U16 menggilas Singapura U16 dengan skor 9-0 Dalam matchday kedua grup A Piala AFF U16 2022 Di Stadion Maguwo Harjo Sleman Rabu 3 Agustus 2022 malam waktu Indonesia Barat Rupanya Coach Bima Sakti membacakan pesan Whatsapp dari Marcel Noferdinand sebelum laga dimulai Marcel Noferdinand juga merupakan ex-anak asuh Bima Sakti di Timnas Indonesia U16 Gelandang Persebaya itu termasuk dalam skuad Garuda yang menjadi juara 3 piala AFF U16 2019 di Thailand Tadi sebelum pertandingan saya sampaikan ke mereka Kemarin saya di Whatsapp Marcelino Ferdinand Coach selamat pertandingan melawan Filipina Mudah-mudahan di pertandingan berikutnya lebih baik lagi Kata Bima Sakti saat konferensi pers seusai laga menghadapi Singapura Saya bicarakan ke mereka Itu jadi contoh buat mereka Mudah-mudahan ada Marcel Noferdinand Marcelino lain yang lahir dari Timnas Indonesia U16 Lanjut Bima Sakti Perlu diketahui Marcel Noferdinand Kini menjadi andalan Sintayong di berbagai level usia Timnas Indonesia Ia sudah pernah main di level senior U23 dan U19 Sayangnya Marcel Noferdinand mendapat cedera pada perhelatan piala AFF U19 2022 lalu Liga 1 2022-2023 telah bergulir 2 pekan Dan ia masih belum diturunkan Persebaya Di sisi lain, kemenangan Timnas Indonesia U19-0 atas Singapura Disyukuri oleh Bima Sakti Meski masih ada yang perlu dievaluasi Ia senang Timnas Indonesia U16 mampu menjalankan instruksinya dengan baik Bagaimana pendapat kalian? 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 Bagaimana pendapat kalian?